satu ba'id doa yang bisa jadi mungkin sering terlafal di lisan kita kita sedikit bahas bagi di muqaddimah doa ini supaya setiap ketaatan yang kita lakukan ucapan pertama adalah alhamdulillah bukan karena saya sehat bukan karena saya sempat bukan karena saya masih muda dan sebagainya saya bisa melakukan ini bukan karena sudah hafal delilnya bukan karena saya sudah mengerti keutamaannya tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala doa yang tadi kita sampaikan Allahumma arinal haqq wa haq wa resuknat tiba'ah dibahas oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ma'u'atiyah a'adhumu min huma tidak ada sebuah kenikmatan melebihi dari kedua nikmat itu rizki dari dua tersebut apa itu? arinal haqq ketika kita ditampakkan oleh Allah yang benar sesungguhnya yang mana? beliau mengatakan inilah nikmat yang disebut dengan sihatul fahmi pemahamannya sehat tidak salah, tidak sakit yang kedua wa resuknat tiba'ah rizki bisa mengikuti setelah Allah tunjukkan ini benar yang betul yang ini kemudian kita dapat rizki bisa mengamalkannya disebut oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah dengan nikmat khusbul irada keinginan yang baik, dorongan kuat untuk kita bisa beramal maka kategorinya adalah rizki maka jamaah heretan rizki yang tanpa disadari yang besar inilah yang wajib kita Alhamdulillah sekian banyak orang tahu tentang ilmu ngerti keutamaan sebuah amalan tapi belum menjamin dia mengamalkan itu meski Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Ya ayuhal ladhina amanu lima ta'quluna ma'la ta'falu kabur muqdan indallah antakulu ma'la ta'falu maka dalam poin ini jamaah sekalian kaitannya pula dengan doa yang kita baca di ujung sholat makna dubur sepakat letaknya di belakang hanya dalam praktek fikih sedikit berbeda Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'ad Ibn Jabal radhiallahu anhu ta'ala akan bertugas ke Yaman beliau memberikan perintah bahkan wasiat Usika ya Mu'ad Alla tada'anna duburakulla sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnya ibadati Usika jadi doa ini diajari dengan kalimat yang sangat apa namanya penting wasiat Pak aku wasiatkan kepadamu Wahai Mu'ad jangan sampai kau meninggalkan ini duburakulla sholatinah dubur tadi yang saya maksud ada yang membacanya sebelum salam ada yang membacanya setelah sholat setelah salam yang penting dibaca aja Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah bantu aku untuk bisa berdikir wa syukrika bantu aku bisa syukur wa husnya ibadati bantu kami untuk bisa melakukan ibadah yang terbaik bukan sekedar menghuburkan kewajiban menarik juga doa ini jamaah sekalian menjadi tadabur kita bersama kenapa bab zikir yang kita minta tolong pertama kali kepada Allah kalau orang Jawa mungkin sering bilang gak iling gak syukur maka kalau ada orang tergelinjer atau apa iling nak iling ingat kebaikan-kebaikan itu ternyata jamaah sekalian kalau diingat oleh manusia manusia itu disebut dengan al-insanu abdul ihsan al-insanu abdul ihsan misionaris itu memakai tips ini untuk membuat tergadai iman seseorang dibaikin mau mendekat lebaran ada yang datang menawarin perabutan rumah tangga nyicilnya gak perlu repot ada denda cukup hari ahad datang ke tempat ibadah nungguin saja gak ada perintah untuk ikut ibadah tidak ada perintah untuk ikut ibadah yang penting nyicilnya disana harinya di hari tersebut diberikan kemudahan semudah-mudahan saya pernah ketemu itu di satu kampung di Jawa Tengah mendapatkan hal yang sama kenapa jamaah? manusia itu budaknya kebaikan orang yang mau niat mencuri di sebuah komplek besar ini juga kisah nyata kenapa kok sudah ada security dan sebagainya kok banyak betul kemalingan lewat mana mohon maaf bukan mendestrikkan satu profesi hanya ingin mencontohkan penjaga itu kalau bukan malaikat dan penjaga yang hanya manusia terkadang bisa berubah hanya mungkin sekompek gorengan manusia itu susah kalau dibaikin dia ingat maka dia akan merasa punya bebalas apa namanya balas budi yang harus dia lakukan padahal untuk keburukan maka jamaah yang Allah muliakan dalam konteks doa yang tadi saya sebutkan dimana Nabi mengajarkan Allahumma a'ini ala zikrika ternyata syukur itu berangkat tak kalah seorang hamba malu kepada ropnya karena Allah telah sekian banyak memberikan kebaikan kebaikan dalam hidupnya maka ketika tadabur surah al-Rahman 33 kali Allah mulang endingnya sama jamaah sekalian supaya kita malu ketika perintah Allah datang kita tidak menuruti supaya kita malu ketika Allah melarang kemudian kita memprotesnya jamaah yang Allah muliakan beratnya hati terkadang untuk menerima ketetapan Allah karena kalimat abdun kita belum memahami secara jelas abdun itu sesungguhnya apa sih buddha pak bahasa muddhanya itu buddha gak ada yang lain sebenarnya abdun itu buddha buddha itu gak punya kehendak tetapi Allah masih memulihkan kita punya kehendak dalam pelajaran tentang akidah-akidah aliran sesat ada akidah yang menyimpang tentang masalah takdir salah satunya adalah akidah jabariyah selain kodariyah yang namanya akidah jabariyah yang ia berpasrah tanpa mau melakukan usaha dan doa karena mayakini sesuatu itu yang sedang kita jalani sudah ditetapkan tanpa kita boleh memprotes dan membantah bahkan minta pun gak mau kalau bahasa kita di Indonesia hati-hati kalau kita sering ucap gini ini adalah termasuk ucapan yang bersumber dari orang-orang jabariyah ya terserah mana aja pak angin terserah angin menghembus kemana atau di lebih lembut lagi terserah lah air mengalir kemana ini termasuk ucapan yang bersumber dari akidah jabariyah manusia itu diakini oleh mereka tak boleh punya kehendak dan gak bisa punya kehendak tinggal jalani rol film yang sudah ada ngapain ada diajari doa kita kan tinggal jalani rol filmnya saja ini akidah jabariyah padahal Allah mengatakan silahkan kalian punya kehendak cuman orang mu'min harus siap yang akan terjadi bukan kehendak dia yang terjadi adalah kehendaknya cuman boleh punya kehendak bahkan kalau surga neraka surga neraka itu udah ada ketetapannya zaman sekalian nabi s.a.w. mengatakan sungguh tidaklah seorang diantara kalian kecuali sudah ada tempat duduknya di surga sama tempat duduknya di neraka bayangkan kalau kita mendengar itu langsung saat itu dari hadapan nabi mungkin kita termasuk bagian dari orang yang akan bertanya kepada rasulullah ya rasulullah afala nada ula amala wanat takila ala makut kutiba kalau memang toh sudah ada tempat duduknya kita di surga atau neraka kenapa kita tidak bertawakal saja terhadap apa yang telah dicatat dan telah ditentukan ngapain kita beramal nabi justru mengatakan enggak justru beramal lah kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Allah itu berkehendak untuk menghapus yang telah ditetapkan Allah pula menghapus menetapkan meskipun jungkir balik kita telah berusaha dan di sisi Allah memang ada induk kitab catatan kita tapi Allah berkehendak menghapus Allah berkehendak menetapkan yang sudah tercatat jadi enggak boleh kita mengatakan seperti itu jamaah sekalian seakan kita ini enggak boleh punya kehendak memang kita statusnya abdun buddhanya Allah tapi untuk urusan keinginan kita diajari boleh bahkan termasuk geretan ibadah yang Allah cinta adalah ibadah doa kenapa ada doa dan Allah suka kepada orang berdoa karena itu Allah memberikan izin kepada manusia untuk boleh punya kehendak cuman harus siap orang mu'min yang terjadi bukan kehendaknya dia kehendaknya Allah makanya mau janji kita bilang insyaallah karena kita memang ingin serius bukan meningatkan dalam hati enggak akan enggak akan datang tapi kita sudah bilang insyaallah ini bohong memang sudah ada saya ingin betul insyaallah saya akan datang kenapa gitu karena keinginan kita ada tapi takdir depan kita enggak tahu takdir depan kita enggak tidak tahu jawa yang Allah melihatkan rahman-rahman kembali kepada tadi doa yang kita muhasabahi bagian rezeki besar itu adalah tadi beritahu oleh Allah yang benar diberitahu oleh Allah yang salah kemudian kalau sudah tahu kalau benar kita kerjakan kalau salah kita tinggalkan itu rezeki warzuk nah maka limatnya bukan berikan kami tapi rezekikan kepada kami zikir bisa mengingat Allah itu rezeki sekian banyak nikmat yang Allah memperkan dalam hidup kita terkadang kita enggak mengingat kebaikan itu sehingga kadang kita masih banyak protesnya jemah sama saya masih mengutip berkata muqai rahmatullah tiga sungai yang Allah hadirkan ke kita di muka bumi ini dan memang harus dilewati ketika kita menginginkan tidak akan masuk sungai neraka sungai itu adalah nahrut taubah sungai taubat sungai taat dan sungai ujian pertanyaan untuk kita pengen selamat dari sungai neraka tapi tunda terus taubatnya berat untuk taatnya ngeluh terus ketika di uji tiga ini memang harus dilewati suka tidak suka supaya bersih sampai kepada Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita ternyata jemah yang Allah mulia disitu ada sungai namanya ketaatan dan itu adalah merupakan bagian rizki yang ternyata bisa menjadi satu kunci Allah merahmati kita dan masukkannya ke dalam surga pertanyaan untuk kita ramah dunia Allah bentangkan sekian banyak ragam amalan ketaatan dan bukan hanya sekedar ketaatannya tapi dijanjikan kebaikan yang berlipat tanpa batasnya di bulan selain ramadhan mungkin ada angkanya 100 sampai 700 sampai ada sampai berlipat-lipat yang sangat banyak di ramadhan sampai saking banyaknya tak disebut angkanya siam itu bagiku dan aku akan membalas langsung orang tersebut spesial Allah sendiri yang akan memberikan balasannya maka jamaah sekalian siapun ingin sukses dan berhasil untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan rangkaian ketahatan kata kunci pertama tadi buat kita malu kalau kita tidak mau melakukan itu buat kita malu kalau kita tidak membaca ayat-ayatnya buat kita malu kalau kita tidak ke masjid buat kita malu kalau kita dolem sama orang apa itu kita tinggal di bumi mendapatkan kenikmatan dan sekian banyak nikmat yang Allah beri wujud kasih yang sempurna kepada kita hatta maksiat saja kita Allah masih membuat kita menggunakan oksigennya bayangkan jamaah kalau kita maksiat kita dibuat langsung sesak nafas harus tabung oksigen mungkin orang tidak akan mau bermaksiat karena lumayan mikul tabung oksigen tidak enak mikul tabung oksigen harus ditaruh maksudnya untuk orang yang sakit ya bergerak jamaah tapi Allah membuat kita tetap luas bergerak dalam dosa maksiat kita dengan oksigen yang Allah kasih maka jamaah kasih sayang Allah itu kalau diungkap Masya Allah di dunia ada istilah kasih sayang paling diabadikan yaitu kasih sayang ibu kepada anaknya katanya sepanjang masa kasih ibu kepada beta sepanjang masa tapi survei ternyata menunjukkan tidak nama yang manusia tetap punya batasannya ini saya ingin mengingatkan betapa Allah itu baik kalau sudah mengampuni kita orang tua kita ayah atau ibu terkadang bisa sampai pada level puncak emosi kita tidak mengakui itu anak kita berapa kesalahannya satu kesalahannya satu tapi sudah cukup membuat malu kita puncak emosi kita bisa mengatakan tidak usah pulang balik bapak satu jangan bilang aku bapak jangan bilang aku mam satu kesalahan kita lihat ketika Rasul memberitahu kepada sahabat ada ibu cari anaknya yang terpisah di tawanan perang setelah didapat didekap rata oleh ibu Rasul mengatakan kira-kira menurut kalian tiga kah ibu itu lemparkan anaknya ke dalam panas siap sahabat mengatakan tidak mungkin sayang betul itu ibu itu sama anak apa kata Rasulullah sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu itu sayang kepada anaknya kita buktikan yang tadi dengan satu kesalahan ada seorang ibu tidak mau lagi mengaku itu anaknya padahal dulu ada dalam kandungan dirahimnya manusia punya batasan kita gak dekoy anak itu cuman satu kesalahan yang dianggap malu kita kalau itu dilakukan oleh anak kita Allah kepada hamba berapa kesalahan kita kepada jemaah tapi Allah masih mengatakan kepada kita meski tidak langsung Allah tak mau berbicara kepada para pendosa Allah Allah mengatakan kepada Rasul kita Muhammad s.a.w. katakan wahai Muhammad ya ibadiyalladzina asrufu ala anfusin la taqnatum rahmatillah hai hamba hambaku yang melampaui batas lihat pak menarik kali ini kita yang sudah melampaui batas offset masih Allah katakan kepada kita hai hamba hambaku manusia yang dikatakan cintanya sepanjang masa dan seorang ibu bisa tidak mengakui anaknya satu kesalahannya Allah azawajal dengan sekian banyak kita dosa kepadanya Allah masih mengatakan hai hamba hambaku yang melampaui batas janganlah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ini baru satu kebaikan makanya ketika Rasulullah menerangkan tentang masuk surga itu sebenarnya bukan karena sekedar amal kita tapi karena Allah merahmati kita bukan berarti kemudian akhirnya merahmati kita beramal ini pun juga bagian rahmat Allah sampai apa namanya mengatakan sesungguhnya seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga kalau hanya sebatas modal amalnya saja Rasul ingin menunjukkan betapa apa namanya jamaah sekalian kita ini mau seumur hidup kita amalnya full bahkan andaikan sejak lahir beramal ya padahal tidak ada beban taklif itu ketika balik beban syariat itu ketika kita balik andaikan seluruh hidup kita apalagi umatnya Rasul s.w. 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 ummatimabayna sitina wa seba'in. Rentan umur usia umatku itu cuma 60-70. Lebih daripada itu ada. Cuma tak sebanyak yang 60-70. Ini jamaah banyak. Sudah dapat bonus ini sepertinya. 60-70 itu normal umat Rasulullah. Bahkan Rasulullah diwafatkan tidak sampai 70 jamaah. Seumur hidup itu kita isi dengan kebaikan. Lihat riwayat hadis ini. Kira-kira sebanding enggak dengan kebaiknya Allah kepada kita. Jadi kita ingin membalas kebaikan Allah ini kepada kita jamaah sekali ya. Sebanding enggak? Meski kita telah mengisi hidup kita dengan full kebaikan kita. Lihat bagaimana kisah Malikat Jibril kepada Rasulullah S.A.W. Inna lillahi abdun abidallahu khamsumi'ati sanatin ala ro'si jabalin Allah pernah memiliki seorang hamba. Dapat jatah hidup 500 tahun tinggal di puncak gunung. Gambaran tempat yang minim di masa dulu ya. Bukan sekarang Pak. Kalau sekarang gunung justru menjadi tempat maksiat. Saya pernah bertugas pas gempa lombok ya apa namanya relawan sana untuk healing dan sebagainya untuk mengisi kajian di lombok beberapa waktu yang lalu. Sampai ke atas juga jaman sekalian. Ya jadi memang kondisi luar biasa saat itu. Jadi puncak-puncak gunung hari ini justru menjadi tempat-tempat yang ya orang bermaksiat dan sebagainya. Ini gambarannya berbeda dengan hadis puncak gunung di masa lalu. Puncak gunung di masa lalu. Minim godaan. Minim godaan. Allah ingin menggambarkan kisah betapa orang itu fokusnya taat sama Allah. 500 tahun lalu. Sampai meninggalkan meninggalnya pun dalam keadaan sujud. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya. Riwayatnya panjang saya karena waktunya singkat dirangkum riwayatnya. Allah kemudian mempersilahkan orang ini masuk dalam surga. Udkhul jannata birrohmati. Pak. Silahkan masuk surga saya. Aku telah merahmatin. Orang tadi protes. Apakah bukan karena amal yang aku kerjakan. Sampai tiga kali. Udkhul jannata birrohmati. Masuklah kamu ke dalam surga karena aku telah merahmatin. Sampai yang ketiga kali Allah merintahkan malaikatmu menimbang amalnya 500 tahun itu. Dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah Allah beri kepadanya dalam kehidupan. Satu. Ini kalau ada dua dacin timbangan. Satu timbangan diletakkan nikmat Allah berupa melihat. Kita melihat indahnya dunia ini. Bisa melihat hitam, putih, hijau, gak buta warna. Melihat tuh gunung, lautan. Baru satu nikmat melihat. Belum nikmat penciuman. Belum nikmat pendengaran. Belum. Belum nikmat lisan. Nikmat melihat. Amalnya yang kemudian ditaruh di sebelahnya. Timbangan sebelahnya. Masih berat nikmat melihat, Pak. Ditaruh lagi amalnya 200 tahun. Masih belum. Sampai puncaknya 500 tahun baru sebanding. Nah, nikmat melihat amalnya dia 500 tahun. Kita untuk membalas nikmat melihat yang Allah kasih ini, Pak. Itu baru sebanding kalau kita ibadahnya 500 tahun. Saya ingin mengajak kita semuanya. Bahwasannya tatkala kita ini apa namanya jamaah sekalian mau berbuat baik sebesar apapun. Sebenarnya belum sebanding. Dan ini salah satu poin membuat kita malu kalau kita gak nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik banget Allah kepada kita. Jamaah yang Allah melihatkan, maka untuk bisa taat itu kenapa di awal dari fikir tadi? Tidak hanya sekedar menyebut tentang kebesarannya Allah. Tapi menyebut tentang nikmat nikmatnya Allah. Manusia itu punya karakter jamaah. Salah satu karakter manusia yang kita sama-sama sadari adalah musibah itu gampang sekali dihitung sama dia. Dikalkulasi sama dia sekian kali saya rugi. Langsung akhirnya protes Allah gak sayang sama saya. Dan ujungnya begitu loh. Woyansani sama Robbi sementara nikmat Allah gampang dilupainya. Contoh jamaah usaha selama setahun dua belas bulan. Rugi satu bulan. Saya meyakini yang sebelas bulan itu lupa. yang diingat yang mana? Satu bulan rugi. Kita sakit total jenderal sakit kita itu dua bulan. Maka dua bulan itulah penderitaan yang buat kita protes berlebihan kepada Allah dan menyimpulkan Allah gak sayang kepada saya. sehatnya sehatnya sepuluh bulan lupa banyak 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 sehat manusia seperti maka penting doa ini. Kenapa Rasul Sambet mengatakan aku wasiatkan kepada muhaimu jangan tinggalkan doa ini. Ya Allah bantu aku ya Allah untuk bisa mudah mengingat kebaikanmu bantu aku bisa berpikir ya Allah ya sehingga dari situlah aku bisa terbantu untuk bisa bersyukur itulah yang kemudian diserap dan dihayati oleh Rasul kita Muhammad SAW Ibu Naisa sampai terheran dengan Nabi ketika panjang-panjang dalam sholat sudah pasti ampunannya sudah pasti surganya kesungguhan ibadahnya gak ada yang bisa mengalahkan siapapun gak ada yang bisa mengalahkan ibadah Nabi kalaupun ada orang yang mengalahkan pasti caranya salah suatu ketika ada tiga orang tamu datang ke rumah istri Nabi kemudian mereka bertamu Rasul masih sholat di dalam Ibu Naisa merintahkan mereka untuk nunggu dan ketika nunggu mereka ngobrol kita ini gak bakalan bisa ngalahkan Nabi ibadahnya tapi kayaknya bisa akhirnya mereka mikir apa ya kira-kira yang kita bisa oh iya saya akan sholat malam semalam suntuk saya tidak akan tidur malam yang satu saya akan puasa selama-lamanya tidak ada hari dimana saya berbuka yang satu lebih ekstrim karena menganggap wanita itu kadang mengganggu orang ibadah fokus saya tidak akan menikah selama-lamanya Rasul habis sholat keluar dan sudah mendengar orang ini ngobrolnya ngelantur pengen lebih baik tapi caranya melampaui batas gak akan ada bisa mengalahkan ibadah Nabi kalau pun ada caranya salah kayak orang ini mau puasa puasa terus mau sholat sholat terus ya pasti salah caranya jadi intinya kan pengen mengguli ibadah Nabi tapi gak akan bisa gak akan bisa Rasul kemudian mengatakan benarkah aku simak dari dalam kamu tadi ngomong begini merencanakan ini masalah ini Taukah kalian saya itu yang paling takut sama Allah saya yang paling bertakwa kepada Allah kalau Nabi yang mengucapkan boleh pak seperti ini kalau kita gak layak saya yang paling takwa gak boleh ini untuk Nabi kita apa jadi kalau saya ini paling bertakwa aja kayak gini gak boleh ini hanya untuk Nabi saya yang paling bertakwa kepada Allah saya paling takut kepada Allah saya ada tidurnya kemudian sholat saya ada hari berpuaka berbuka ada hari berpuasa dan saya pun menikah kadang kita cuman mencuplik potongan hadis belakangnya siapa yang membenci sunahku dia tidak termasuk bagian golonganku itu asal-muasalnya dari kisah tadi ini sunahku kalau sholat malam ya tidur ada tidurnya ada puasa ada hari berbuka bukan tidak mau menikah menikah bahkan itu hajat biologis kita jamaah ibadah Nabi tipsnya ketika ditanya oleh Bunda Isa kenapa seperti itu sekali lagi beliau itu karena mengingat kebaikan Allah afala akulu abdan syakura wahai Aisyah apa tidak boleh saya itu mau syukur sama Allah baik betul Allah sama saya maka Rasul itu cukup bertambar jamaah sekalian hanya dengan ayat pendek wah sudah tidak bisa apa-apa ya Rasul pertama kali nunduk sedih kehilangan salah satu putra beliau semua orang mengatakan batara Muhammad terputus itu Muhammad kebaikannya karena versi orang Arab hilangnya anak laki-laki itu musibah besar mereka itu merasa beban dan bermasalah kalau punya anak perempuan sehingga jamaah sekalian di masa itu yang menyandang nama di belakangnya ayahnya itu hanya anak laki-laki anak perempuan gak akan dapat nama laki-laki kecuali setelah menikah nah inilah termasuk tradisi jahili ya kalau sekedar untuk identifikasi boleh tapi kalau sampai merubah-rubah akte merubah-rubah nama sampai seakan ya apa namanya menstatuskan seperti nasab maka gak boleh mengeser nama ayah itu tidak boleh jadi nama suami itu ditaruh di belakang itu hanya sekedar identifikasi karena di tempat kita ini nama itu satu nama dimiliki oleh banyak orang kalau dahulu identifikasi itu gampang tinggal disebutkan binnya saja contoh dahulu nama yang paling banyak itu nama Abdullah itu sejak zaman jahili aku namanya Abdullah banyak tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak juga Abdullah makanya Abdullah siapa kalau dulu orang Arab aid kalau gak hafal lima nasab ke atas man Abdullah siapa Abdullah bin ini bin ini bin ini namanya lima karena saking bayanya nama dulu identifikasi begitu hari ini identifikasinya terkadang kalau perempuan pakai nama suami contoh mohon maaf kalau ada namanya sama untuk contoh saja dulu karena ini namanya viral di pelajaran SD dulu kan yang viral nama-nama di pelajaran SD apa Budi Wati Iwan satu lagi namanya Budi ya itu contoh saya contohkan yang umum dari dulu pelajaran kita ada seorang ibu bernama Wati contohnya dan ternyata di komplek itu ada tiga nah untuk identifikasi ini buat yang mana itu boleh menyebutkan nama suami tapi kalau menjadi sebuah tradisi yang disandarkan itu sebagai patent nama patentnya itu termasuk tradisi jahili ya karena memang dahulu perempuan itu tidak boleh memiliki sandaran nama laki-laki dari bapaknya dulu wanita itu dihinakan sekali makanya ketika rasul wafat anak laki-laki beliau terputus muhammad batoro muhammad gak akan pernah disebut namanya lagi sedih sedih beliau jamaah sekali sedih sekali saat sedih begitu tiba-tiba beliau terangkat tersenyum kok semudah itu apa sebabnya ketika para sahabat di sebelahnya nanya apa yang membuat kau tersenyum wahai nafsullah Allah telah menurunkan aku ayat Masya Allah ya rasul baru disebut satu ayatnya sudah berubah jadi seneng pak inilah yang akan sebenarnya apa namanya bahasan saya cuman karena tadi dimukur dimain dengan doa ya sudah kita selesaikan doa ini saja yaitu healing bersama Quran tema saya hari ini nah itulah pak jadi tema itu bisa berubah sejak beti tapi tadi itu karena kita ingin membahas betapa syukurnya kita kepada Allah akan nikmat bisa beramal soleh itu niat ingin kita ungkap tapi ternyata kepanjangan gak apa-apa benar-benar bermanfaat tetap insyaallah supaya kita itu apapun minta tolong sama Allah ya Allah menggakkan saya untuk taat minta tolong ya Allah menggakkan saya untuk bisa syukur karena dari syukur itulah kita bisa berangkat untuk malu kalau tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasul diturunkan ayat inna' atau inna' kelkauhtar sudah tenang hati pak wahai muhammad kami telah memberimu sesuatu yang kauhtar banyak dalam bahasa Arab itu punya beberapa istilah yang pertama kasroh pakai fa pak ya fa titik tiga abata fa fa kasroh itu banyak level satu level dua kasir agak turun vir itu menurutnya sudah mulai banyak kasir kemudian akhar akhar itu nilainya lebih dari lima puluh persen jadi angkanya itu lebih lima puluh persen contoh hadis nabi sallallam nabi pernah ziarah kubur dan beliau mengatakan kepada para sahabat sambil nunjuk kuburan di depannya akhar beliau menyebutnya akhar mayoritas umatku meninggal di depanku ini sebabnya sebenarnya karena penyakit itu nanti dibahas dalam hadis penyakit apapun nama medisnya terkadang kalau ditelusuri sebab pertamanya penyakit wajib bapak tahu tentang penyakit termasuk buku-bukunya yang menceritakan tentang ini supaya ketika kita rapi tidak selalu fokus kepada medis saja sempurnakan dengan sempurnakan bukan satu-satunya saya katakan sempurnakan karena ada beberapa penyakit yang memang bawaannya bawaan seperti ain dan sihir ain sihir berbeda cuman dia satu komunitas keburukan ain itu nomor satu dia lebih cepat pengaruh makanya ketika sahabat sahal yang berbadan bersih putih terkena ain tiba-tiba lumpuh layu maka bahasanya bahasa UGD darurat adrik apa namanya sahlan sorian segera selamatkan sahlin kenapa karena pengaruh ain itu lebih cepat daripada sihir kalau sihir dampaknya lama contoh kanker kanker itu sihir jamaah menurut imlaqayim rahimahullah nanti ucapan saya jangan ditelan mentah-mentah jamaah sekalian untuk sebagai bukti betulkah kanker itu ada sebab kaitannya dengan sihir tolong dicari kalau saya saya sendiri yakin karena saya pernah diajak guru saya ke rumah sakit dermais jakarta untuk menerapi kanker kenapa karena tidak sempurna kalau tidak pakai rug wajib pakai rug khusus autoimun nomor dua nomor satu kanker setiap penyakit yang dikatakan oleh dokter tidak ada obatnya maka disana ada pengaruh sihir hasad ada satu kampung jamaah sekalian di sekitaran Sulawesi saya pernah kesana hampir mayoritas banyak ini bukan karena nasab dan sebagainya karena dan ini Alhamdulillah sudah mulai berubah berangkat dari hati ya makanya Quran itu datang sifaun lima fisudur itu bukan hanya urusan penyakit apa karena ternyata ada penyakit fisik berasal dari penyakit hati jadi penyakit fisik berasal dari penyakit itu nanti telusurnya panjang silahkan klu ini hanya saya kasih klu saja untuk kita tambah menggali hasanah hasanah ilmunya ya dan kalaupun nanti ikhtiar sudah dilakukan ke sana sampai mungkin kemu itu bertahannya bisa lebih lama dengan terapi rukia lebih kuat badannya ya meskipun mohon maaf sampai metes keluar apanya itu bisa bertahan fisiknya kuat badannya tidak tidak habis dan itu saya telah membuktikannya ya dan betul bahwasannya silahkan saya bertanya kepada beberapa asat tidak yang di Indonesia ini nuruk ya seperti Ustaz Jumaydi yang biasanya dulu diterang setuju dan sebagainya beliau mengatakan sama kemudian kemudian satu lagi Ustaz Febri yang biasanya diterang setuju juga yang pakar madu beliau juga mengatakan saya pernah bertanya langsung konsultasi kepada beliau nomor satu rukia baru terapi yang lain baru obat-obat yang lain nomor satu rukia kasus penyakit kanker kasus penyakit kanker zaman yang Allah melihatkan jadi kembali nikmat yang banyak itu bahasa Arabnya kawfar rasul diingatkan itu wahai Muhammad telah banyak sekali itu lebih dari aksar itu namanya kawfar aksar itu mayoritas lebih 50% kalau kawfar unlimited tidak terhitung sudah jumlahnya maka rasul diberitahu oleh Allah kalau engkau sudah menyadari nikmat Allah itu banyak pertama tidak usah sedih masih banyak senengnya dibanding susahnya bahasanya begitu pak maka rasul berubah dari gestur sedih kepada gestur seneng hanya dengan satu ayat inna atau inakan kawfar makanya diantara terapi-terapi yang hari ini dipakai oleh orang juga supaya kita itu tidak mudah terlalu terburuk maka kita diperintahkan untuk mengingat betapa banyaknya kebaikan yang telah kita dapat daripada keburukan dalam ilmu manajemen konflik juga dipakai pak itu kita dengan pasangan kita kalau kita selalu melihat keburukannya maka yang terjadi adalah selalu akan kurang emosi dan sebagainya tapi lihatlah kebaikannya maka insyaallah keburukannya itu akan terhutup inilah yang dulu diperhatikan oleh sahabat Umar ketika bersikap kepada istrinya sahabat Umar itu jamaah sekalian sampai setan pun setan itu akan menghindar memilih opsi jalan lain yang tidak dilewati oleh sahabat Umar inna syaitona layang layang firwa angkaya umar setan itu akan lari dari dari mu wahai Umar tapi ketika nanti berhadapan dengan pasangannya sahabat Umar itu bisa sabarnya masya Allah ketika ditanya apa kuncinya beliau mengatakan fa'innaha hobba zatun lihumzi ini contoh detailnya sahabat Umar ingat kebaikan istri istri itu istriku itu selalu membuatkan roti untuk coba ini yang kecil-kecil dia selalu membuatkan makanan untukku memasakkan urusan dapur berarti istriku itu suka membuat membesihkan atau menyuci bagian-bagianku dan dia adalah suka memelihara mengasuh anak-anakku itulah yang membuat sahabat Umar bisa sabar sama istrinya diingat kebaikan istrinya jadi terapi itu bisa kita pakai dalam metode manajemen konflik dan sebagai penutup zaman sekalian metode-metode itu banyak dalam Islam jadi Islam itu ketika Allah turunkan Quran Quran tidak hanya bicara masalah hudan Islam juga bicara masalah syifat Quran ini bicara masalah syifat obat Quran ini bicara juga masalah mau iduh nasihat jaman sekalian Alhamdulillah saya banyak hari ini berinteraksi dengan para psikolog untuk nambah ilmu saya kemudian juga sekaligus untuk bagaimana Al-Quran berbicara nasihat terapi-terapi yang dipakai oleh masik psikiater dan sebagainya di Quran ada gak sih ternyata kesimpulannya lebih keren Quran hari ini kita ada metode komparasi ketika ada orang punya masalah supaya gak terlalu berat kadang dinasihati mas ada anak-anak skripsi ternyata gagal terus ditolak terus judulnya sampai stres sampai minum obat penenang iya serius saya sampaikan ini kemudian disampaikan apa metode Quran metode komparasi ternyata dalam ilmu juga dipakai dari Quran sudah ada duluan inna kalam minal mursalin saat rasul sumpak turun surat yasin dibandingkan Muhammad kok termasuk utusanku utusanku termasuk nabi-nabi dulu mereka juga punya ujian yang sama-sama seperti muaih Muhammad oh iya membandingkan jadi yang punya masalah itu bukan kita to kadang kita merasa berat itu seakan-akan karena ujian itu milik kita saja nah itu kadang itu metode metode komparasi dan Quran itu banyak selain metode nasihat diingatkan kebaikan diingatkan apa banyak metode yang hari ini dipakai oleh umum dan memang sumbernya dari Quran ini yang bisa saya bagi pagi hari ini masalah doa supaya kita bisa mudah bersyukur mudah membuat taat apa yang kita lakukan dan membuat kita malu untuk tidak turut-murut dan taat kepada Allah semoga jaman sekalian Allah senantiasa merahmati kita semuanya memberkahi Ramadan ini dikuatkan kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya diberikan rezeki besar yaitu rezeki istiqomah istiqomah dalam taat istiqomah dalam sabar istiqomah dalam seluruh kebaikannya mohon kami saling mendoakan jaman sekalian kita saling mendoakan karena semua kita berhajat kepada doa hajat kepada pertolongan Allah iya karena abuduwa iya karena setain sebuah pelajaran besar ibadah itu gak akan bisa sukses kalau Allah gak menolong kita begitu kata Syah dalam tafsirnya dalam menerangkan iya karena abuduwa iya karena setain Allah diibadahi gak akan sukses kita beribadah kepadanya kalau kita tidak sering meminta pertolongan kepadanya mari kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis subhanahu wa mihamdika asyidu an la ilaha ila anta astaghfirullah mohon banyak dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh